selamat berjumpa kembali bapak ibu di channel klikmedia indonesia pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bapak ibu memilih template video pembelajaran berbasis 4point kami sudah menyiapkan 18 template beranimasi template ini bisa bapak ibu pilih di dalamnya sudah ada animasi bapak ibu tidak perlu memberikan animasi saya akan memberikan contoh bapak ibu mari kita cek animasi di slide ini ini adalah salah satu template yang akan bapak ibu gunakan di pembelajaran level 1 ini jika kita cek animasinya kita klik animation kemudian animation pane nah di sebelah kanan ini keluar menu baru tampilan animation pane yang menunjukkan bahwa ada berapa banyak animasi yang ada di satu slide kita pindah ke slide berikutnya jika kita perhatikan di sebelah kanan dan animasi yang ada di slide kedua ini juga cukup banyak fungsinya adalah ketika slide ini bapak ibu export ke dalam format video maka animasi ini juga akan ikut tereksport dan terlihat rapi dan komunikatif jadi begitu slide ini kita play all animasinya juga akan berjalan bapak ibu ya karena disini sudah ada suara kita bisa lihat dan cek ini juga di slide berikutnya dan slide-slide yang lain oke di masing-masing slide sudah terdapat banyak sekali animasi dan ini sudah include di dalam setiap slide bapak ibu tinggal mengganti saja ini yang akan bapak ibu dapatkan di pembelajaran level 1 nantinya slide-slide ini tinggal bapak ibu pilih dan sesuaikan tema-tema apa saja yang akan bapak ibu buat sebagai media pembelajaran berbasis video dengan powerpoint kita sekali lagi sudah menyiapkan sekitar 18 slide beranimasi bapak ibu tinggal pilih nantinya yang mengikuti pembelajaran level 1 bapak ibu tinggal menyesuaikan dari 18 slide ini mana yang akan bapak ibu gunakan demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan pengenalan template powerpoint berbasis video terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat